PDI Perjuangan mengaku sudah mengerucutkan nama-nama baga calon yang akan diusung di Pilgada, Jakarta. Di antaranya Basuki Cahaya Purnama, Tri Risma Harini, Jarod Saiful Hidayah, dan Andika Perkasa. PDIP akan mengumpannya sekitar akhir Juli atau awal Agustus mengenai nama yang akan diusung di Pilgub, Jakarta. PDI Perjuangan hingga saat ini belum menentukan tokoh yang akan diusung di Pilgada, Jakarta. Padahal sejumlah nama sudah mulai mencuat untuk dicalonkan. PDIP mengaku akan mengutamakan kadar internalnya untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Meski belum mengumumkan nama calon yang akan diusung, juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim mengaku sudah ada beberapa nama yang akan diusung. Di antaranya Basuki Cahaya Purnama, Tri Risma Harini, Jarod Saiful Hidayah, dan Andika Perkasa. Nama-nama tersebut dianggap memenuhi kriteria dan memiliki rekam jejak yang baik, serta berpengalaman dalam memimpin. PDIP akan mengumumkannya sekitar akhir Juli atau awal Agustus yang akan datang. Atau awal Agustus, kami dari PDI Perjuangan akan memutuskan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Memang sampai hari ini, seperti sudah disampaikan oleh senior saya, Bung Eriko Sutarduga, nama-nama yang sudah mengerucut di internal kami untuk kami usung, baik itu sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur, tentunya tergantung dengan perbicaraan dengan partai politik yang akan bekerjasama dengan kita nanti. Adalah nama Pak Ahok, nama Pak Jarod tentu, Bu Risma, dan Pak Andika. Meski sudah ada nama-nama dari internal partai, PDI Perjuangan mengaku masih terbuka lebar dan tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan Anies Baswedan yang sudah diusung oleh PKS. Tinggal menunggu keputusan dari DPP PDIP dan Ketua Umumnya, Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.